Intro Ada informasi yang beberapa informasi saya sampaikan bahwa posyandu ke depan karena ini menyangkut tugas dan tanggung jawab kami sebagai PKK posyandu itu akan disatukan yang tadinya ada posyandu lansia, posyandu balita, posyandu remaja Kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Bupati satu pintu semua posyandu tujuannya adalah bagaimana untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan ada beberapa capaian-capaian yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini yang pertama adalah bagaimana masyarakat merasakan jika dalam keadaan sakit tidak lagi bermasalah mengenai pelayanan kesehatan dan sudah ditanggung oleh pemerintah yaitu BPJS gratis dan yang berikutnya pemerintah sudah melunaskan hutang yang ada di Kabupaten Tanah Toraja ya sekitar 100 miliar lebih dan kalau Tuhan berkenan ke depan tahun 2025 sudah ada surplus atau saldo yang berikutnya pembangunan pemerintah banyak mengelontorkan biaya mengenai kesehatan dan pendidikan sekarang kita kebetulan saya sebagai ketua himpunan pendidik anak usia ini tapi ibu-ibu yang mengajar di pendidikan anak usia ini pembangunan fisik bagus tapi pembangunan sumber daya manusia yang paling utama bagaimana kita karakter-karakter anak-anak didik kita kita bentuk mulai pada saat anak usia ini dan sekali lagi saya mengucapkan menyatakan turut berduka cita bagi rumpun keluarga kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani penghiburan yang sejati dan kepada Tuhan dalam menjalani duka cita yang dalam ini dan seperti firman Tuhan mengatakan bahwa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan Tuhan memberkati selama laku kita solanasa dan salam sejahtera bagi kita kurang resumanan terima kasih